Tidak ada yang independen kecuali Allah SWT Apalagi nanti dalam konteks syariah dan muamalah Dalam konteks usul fikir, dalam konteks makosid syariah dan juga islamik studies yang lainnya Ataupun islamik sciences Ini selalu saya bawa agar teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian, mahasiswa semuanya itu bisa memiliki Ini loh paradigma yang syari, ini loh paradigma yang islamik Yang membawa kepada rahmatan lil alamin Ini ketika bicara tentang usul fikir approach, ini menggunakan istimbad dan juga istidlal Kemudian makosid syariah, menggunakan syatibi, al-juaini, al-ghozali Kemudian juga bisa menggunakan al-is bin abdul salam Kemudian juga bisa menggunakan juga imam al-jurjawi Kemudian bisa menggunakan imam al-juaini tadi, gurunya imam al-ghozali Kemudian juga bisa menggunakan teorinya ibnu asyur Kemudian juga bisa menggunakan teorinya Abu Zahror Dan yang terkini misalnya juga yang cukup menantang menggunakan teorinya Misalnya Jasir Auda atau mungkin juga ada Hasbiah Sidiki di Indonesia Dan beberapa tokoh yang konsen Kalau di Bandung, Win Bandung itu ada Prof. Dr. Juhai Espraja Ya beliau menggunakan teori kredo atau teori syahadah Dimana setiap muslim yaitu wajib melaksanakan seluruh syariat islam Yaitu adalah teori kredo Tapi kenapa kemudian muncul muslim tapi tidak sepenuhnya secara kafah melaksanakan syariat islam Itu perlu diteliti Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa